Pemirsa, jika Anda kehilangan kartu ATM, segera minta blokir kartu ATM Anda. Jangan sampai kartu ATM yang Anda gunakan, itu justru digunakan orang lain untuk membobol rekening seperti yang terjadi di Medan. Inilah aksi pelaku saat beraksi menguras uang milik korban di sebuah ATM yang sepi pengunjung. Pelaku berulang kali mencoba pin ATM korbannya. Pembobolan uang di ATM ini bermula dari pencurian dompet yang dilakukan kedua pelaku di sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara. Setelah mendapat dompet dan barang berharga korban seorang mahasiswa di Medan, pelaku mencoba menguras tabungan korban. Uang 2 juta rupiah pun raib di gondol pencuri. Berbekal kamera pengawas, polisi menangkap salah seorang pelaku. Polisi dengan mudah menangkapnya karena sudah berulang kali pelaku keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Pelaku ini karena mengambil dompet, di dalam dompet itu ada KTP dari korban. Dicoba-coba lah KTP itu untuk memasukkan nomor pin ATM berdasarkan tanggal lahir dari korban. Sehingga dapat ditarik dari CCTV dari ATM tersebut. Masih ada pelaku lain, Pak? Masih ada satu. Kepada polisi tersangka mengaku mencuri uang untuk berfoya-foya. Kini ia harus mendekam di penjara dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara rekan pelaku masih dikejar polisi. Terima kasih.